Ya dan untuk mengetahui suasana terkini jelang karnaval budaya Nusantara Capgome Glodok 2018 kita terhubung dengan Dewi Leba di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dewi bagaimana antusiasme warga untuk menyaksikan karnaval ini? Dia Juno dan juga pemirsa Pren Capgome atau hari ke-15 tahun baru Imlek 2018 dengan mengusung tema nasionalisme dalam Capgome 2018 ditandai dengan karnaval budaya Nusantara Capgome 2018. Dan saat ini persiapan demi persiapan masih terus dilakukan di mana tepatnya di Jalan Kemenangan Kawasan Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat 108 Juli yang disiapkan sebagai perarakan untuk Dewa Dewi dalam karnaval budaya sebentar. Tepatnya di halaman sekolah Rici sudah mulai dipersiapkan dan sebentar lagi para pasukan atau para peserta karnaval yang akan mengikuti karnaval budaya ini yang sudah bergumpul di halaman sekolah Rici akan menuju ke depan hal TLTC untuk memulai karnaval budaya ini sendiri. Selain itu dengan adanya arakan Joli yang juga memuat atau membawa Dewa dan Dewi dari masing-masing kelenteng dari seluruh Indonesia ada juga tampilan kesenian lainnya yang akan ditampilkan dalam karnaval ini yakni diantaranya ada Tarian Papua, Tarian Gemu Famire, Tarian Kas dari Betawi dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk saat ini persiapan yang masih dilakukan juga oleh tim keamanan di mana untuk area jalan sepanjang Jalan Kemenangan ini sudah mulai ditutup atau sudah mulai dilarang bagi kendaraan untuk melintas karena sebentar lagi jam 12 para peserta akan menuju ke depan hal TLTC. Dan juga untuk Jalan Haya Murug dan Jalan Gajah Mada akan ditutup sekitar pukul 12 hingga pukul 6 sore nanti dalam rangka penyelenggaraan karnaval budaya Nusantara Cap Gome 2018. Kembali ke Juno. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.